Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hayala Hakim. Pada pertemuan minggu ke-11, di segmen pertama ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mendeskripsi suatu mineral. Di sini akan dijelaskan perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk mendeskripsi mineral. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan sifat-sifat fisik dan juga sifat kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menentukan jenis ataupun nama dari sebuah mineral. Selamat mengikuti. Kalau kita cari beberapa referensi, maka sebenarnya banyak sekali cara untuk mengidentifikasi mineral. Ada yang menggunakan kekerasan relatif dari sebuah mineral untuk membedakan mineral tertentu. Ada juga yang melihat belahan, pecahan, karena ini adalah merupakan sifat fisik yang mudah untuk diamati. Ada juga yang sifatnya destruktif, misalkan dengan menggunakan warna gores, artinya kita goreskan mineral tersebut ke tapan gores. Ada yang menggunakan warna dan kilat, atau ada juga yang menggunakan sifat fisik dan sifat kimia yang lain. Jadi, banyak metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mineral. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan nama mineral berdasarkan metode-metode di bawah ini. Ada beberapa perlelatan umum yang digunakan untuk mendeskripsi mineral. Yang pertama adalah pisau lipat ataupun paku. Kita bisa gunakan ini untuk melihat bagaimana tingkat kekerasan mineral tersebut. Kemudian, bolkan magnetik, ini untuk melihat respons mineral jika didekatkan dengan magnet. Apakah dia akan tertarik kuat ataupun dia tertarik lemah. Kemudian ada luk untuk melihat mineral. Kadang-kadang ukuran mineral itu sangat kecil, sehingga kita memerlukan perbesaran. Kemudian ada papan gores untuk melihat warna gores ataupun cerak. Kemudian, kadang digunakan juga pena yang sudah ditandai tingkat kekerasannya. Di sebelah kanan bawah, kita bisa lihat ini adalah pena yang menunjukkan skala MOS. Dari skala yang paling bawah hingga skala yang paling tinggi. Umumnya, skala 1 tidak ada di sana, sehingga mulai dari skala 2. Dan harganya ini cukup mahal. Jadi, kalau kita tidak mempunyai alat yang ini, kita bisa menggunakan peralatan yang lain. Kita bisa menggunakan kuku, kita bisa menggunakan kaca, kita juga bisa menggunakan taku. Jadi, tidak harus menggunakan perlacauan yang MOS hardness kit ini. Untuk pengamatan megaskopis, biasanya kita akan membutuhkan peralatan seperti berikut. Jadi, luk itu kadang-kadang ada yang perbesaran 5 kali, 10 kali, ataupun 20 kali. Kemudian, kaca pipi untuk menggores mineral di bagian dari kaca. Kemudian, ada papan gores. Bisa juga kita gunakan bagian belakang dari keramik untuk melihat warna goresnya. Ataupun, kita juga bisa membubukkan mineral tersebut untuk melihat warnanya. Kemudian, ada lagi pisau lipat. Kalau tidak mempunyai pisau lipat, kita bisa menggunakan paku. Magnet digunakan untuk melihat respons. Magnet, kita bisa menggunakan magnet kulkas, ataupun magnet alniko, magnet neodium. Dan juga, kadang-kadang untuk mendeskripsi sebuah mineral, kita membutuhkan asam hidroklorida dan juga air. Kadang-kadang, kita memerlukan peralatan tambahan sebagai contoh timbangan atau neraca. Ini untuk menentukan densitas dari sebuah mineral. Kemudian, palu. Jika mineral berukuran besar ataupun tidak homogen, maka kita bisa menggunakan palu untuk mengambil sedikit dari mineral tersebut. Kemudian, jika mineral cenderung keras ketika dipukul, maka kita harus menggunakan kacamata pengaman atau safety glass, sehingga pecahan dari mineral tidak sampai masuk ke mata kita. Dan juga, ini tidak harus, ini adalah pena penggores untuk mengecek kekerasan dari kekerasan relatif mineral. Sekarang, kita akan coba mendeskripsi sebuah mineral berdasarkan pengamatan luarnya dulu. Jadi, kita tidak akan merusak mineral tersebut. Pertama, kita bisa mengidentifikasi mineral berdasarkan kilatnya. Kita harus bisa membedakan apakah mineral ini mempunyai kilat logam ataupun kilat non-logam. Kalau kilat logam, diingat lagi, ini dicirikan oleh mineral-mineral native elements dan juga mineral sulfida. Sedangkan kilat non-logam, ini dicirikan oleh grup mineral yang lain. Di sana ada kilat kaca, seperti yang ditunjukkan pada mineral kuarsa ini. Kemudian, ada kilat intan, untuk melihat apakah dia mempunyai kecerahan yang sangat baik dan bisa memantulkan cahaya, sehingga muncul kilat intan. Kemudian, ada kilat damar, kilat lilin, kilat tanah. Nah, ketika mineral tersebut tidak mempunyai kilat sama sekali dan cenderung seperti tanah, maka ini yang disebut sebagai kilat tanah. Kemudian, kilat sutra. Jika kita melihat mineral, kemudian dia berbentuk seperti benang-benang sutra. Contohnya, di ribekit ataupun fisotil, serpentin, itu adalah mineral-mineral yang mempunyai kilat sutra. Dan yang terakhir adalah kilat mutiara, untuk melihat apakah warna mineral itu seperti cangkang kerang, dia berkilauan seperti mutiara. Setelah menentukan kilat dari mineral, misalkan kita sudah tahu nih, ini adalah mineral dengan kilat logam. Maka kita bisa melanjutkan identifikasi dengan menggunakan sifat-sifat berikutnya. Nah, di sini saya memberikan contoh, setelah kita tahu kilat logam, kita coba tentukan dengan kuku ataupun dengan kaca. Apakah mineral tersebut bisa mempunyai kerasan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dibandingkan kaca ataupun kuku. Kemudian, setelah digores, kita bisa juga gunakan warna gores pada mineral. Apakah dia berwarna hitam, abu-abu, hijau, dan seterusnya. Kemudian, dari kedua data di atas, kita bisa tentukan berapa kira-kira skala mos dari mineral tersebut. Setelah kita tentukan skala mosnya, kemudian kita bisa lihat apakah mineral ini mempunyai belahan ataupun pecahan yang baik atau tidak. Kemudian, kita bisa gunakan sifat-sifat yang lain, seperti apakah ada bentuknya meruncing, kemudian berwarna pelangi atau tidak, kemudian dia mempunyai sifat kemagnetan. Baru setelah itu kita tentukan nama mineralnya. Jadi, proses identifikasi mineral itu memerlukan beberapa metode. Kita tidak bisa langsung setelah melihat mineral, kemudian kita tentukan mineral ini adalah emas, mineral ini adalah pirit. Kita harus lihat dulu, kemudian kita identifikasi satu per satu, baru di akhir kita tentukan nama mineralnya. Kalaupun kita tidak bisa menentukan nama mineralnya, maka kita cukup mendeskripsikan secara detail hasil temuan kita. Baru setelah itu kita bisa diskusi dengan teman yang lain ataupun bertanya kepada orang yang lebih tahu, untuk mengetahui mineral apa yang sedang kita amati. Pada slide ini, kita bisa lihat beberapa mineral yang mempunyai kilak monogam. Sama seperti cara sebelumnya, kita tentukan dulu apakah mineral ini mempunyai kekerasan lebih keras ataupun lebih lunak dibandingkan kuku. Baru kita bisa menggunakan sifat yang lain, misalkan dengan melihat warna goresnya, kemudian melihat skalamosnya, belahannya, pecahannya, dan juga sifat-sifat yang lain. Baru setelah itu kita tentukan nama-nama mineralnya. Dengan bentuk kristal dan habit dari mineral, kita bisa menentukan jenis-jenis mineral tersebut. Sebagai contoh, botroidal adalah sebuah habit yang membentuk seperti membundar. Dia dicirikan oleh mineral malasit, hematit, dan juga kuarsa. Ataupun globular, ini juga ada dicontohkan oleh mineral preknit. Kemudian mineral-mineral seperti kuarsa, beril, ini umumnya mempunyai habit yang prismatik. Kemudian kolumnar, itu contohnya adalah kalsit, gipsum, turmalin, dan seterusnya. Karena, kadang-kadang dodecahedral itu dicirikan oleh mineral garnet ataupun pirit. Jadi bentuknya, dia mempunyai sistem kristal isometrik dan mempunyai 12 buah sisi yang ada di bidangnya. Kemudian mineral-mineral yang menjarum, itu antara lain rutil, milerit, dan juga turmalin. Dan mineral yang mempunyai habit dan diritik, itu contohnya tembaga, pirolucid, mineral pembawa mangan, ataupun oksidanya, dan seterusnya. Jadi, setelah melihat kilap mineral, kemudian menentukan sifat fisiknya, skala mos, kemudian warna gores, kita juga bisa melihat, kita bisa menggunakan data pembanding ini untuk menentukan jenis mineralnya. Slide ini juga sama, dia menunjukkan bentuk kristal dan habit dari sebuah mineral. Jadi ini adalah gambaran beberapa contoh, habit dari sebuah mineral. Contohnya ini adalah habit menjarum ataupun asikular, memapan, tabular, memika, roset, atau berbentuk seperti bunga mawar, rose. Kemudian kadang-kadang ada mineral yang berbentuk kubik, seperti ini. Ini contohnya adalah galena, kemudian ada intan, florid. Kadang-kadang mineral berbentuk salaktitik, botroidal, dodecahedral, pisolitik, contohnya bauksid, kemudian pejal. Ini bisa bermacam-macam, bisa felspar, bisa karbonat, kemudian ada hopper, ini contohnya halid, dan juga merambut. Contohnya mineral-mineral merambut dari grup serpentin, misalkan ada krisotil, ribekit, dan seterusnya. Warna gores dari mineral juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi kita bisa goreskan pada papan strip plate, untuk melihat apakah ini berwarna hitam, coklat, merah, ataupun tidak berwarna. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk mengidentifikasi mineral, tetapi sifat dari identifikasi dengan menggunakan warna gores ini destruktif, karena kita akan merusak bentuk dari mineral. Untuk mineral-mineral yang bernilai ekonomis yang cukup tinggi, kita bisa mengambil sisi yang tidak terlalu baik. Misalkan jika ini kita lihat pirit dengan sistem kristalisometrik, maka kita coba lihat dulu apakah ada sisi yang bisa dimanfaatkan. Kalau pun tidak, kita bisa coba menggunakan mineral lain yang mempunyai habit yang mirip dengan mineral ini, seperti itu. Belahan mineral juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis mineral. Apakah mineral ini mempunyai belahan, atau belahan satu arah, dua arah, dan seterusnya. Sebagai contoh, dengan menggunakan loop, kita bisa lihat mineral ini dengan lebih jelas. Contohnya ini kita lihat adanya tiga belahan pada galena. Jika kita menggunakan mata langsung, maka kita akan sedikit kesulitan untuk melihat bagaimana belahannya. Tetapi dengan bantuan loop, kita bisa melihat dengan lebih jelas. Di sebelah kiri ini ada beberapa contoh mineral yang mempunyai sifat belahan. Seperti satu arah itu contohnya muscovit, kemudian dua arah ada felspar, tiga arah ada halid, dan keempat arah ada florid ataupun intan. Kuarsa umumnya tidak mempunyai belahan. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pecahan dari mineral untuk melihat bagaimana kecenderungan mineral tersebut ketika pecah. Jadi pecahan itu ibarat kita mempunyai permain KitKat, kemudian kita pecah menjadi dua. Ketika KitKat itu pecah menjadi dua, itu adalah salah satu contoh dari sifat belahan dari KitKat. Tetapi kita pecahkan KitKat itu dari arah memanjangnya, ini adalah bentuk pecahan dari KitKat. Jadi dengan mengurangkan KitKat, kita bisa lihat mineral ini ketika dipecahkan, apakah dia akan mengikuti jalur-jalur tertentu pada bidang rekahannya ataupun tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ke-11 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.